Oke teman-teman, balik lagi dengan aku di channel WRMOTOVLOG Untuk kesempatan kali ini, disini saya akan review motor yaitu Yamaha Fiction Ini punya mas, oh ya sebelumnya kenalan dulu mas ya Namanya apa mas? Perkenalkan nama saya Ashraf Yang kenceng mas Perkenalkan nama saya Ashraf Namanya mas Ashraf, masnya dari mana ya? Dari jauh, dari Tulang Bawang Barat Dari Tulang Bawang Barat Nah itu ada penonton-penontonnya ya teman-teman Mas Ashraf dari Tulang Bawang Barat Disini saya akan review motor Fiction ya? Alnyu Fiction 2020 Oke mas, masnya dari Tulang Bawang Barat, namanya mas Ashraf Oke nama Instagramnya mas, masnya apa? Oke boleh Oke untuk belakangnya mas, ini sebenarnya ini pakai box nih ya? Ada base plate Box E43 Ini pakai box E43 ya, kita mulai dari belakangnya Ini pakai box E43, kemudian untuk bracketnya mas? Bracketnya saya pakai bracket statis Pakai bracket statis mas ya? Cukai yang statis Sama SB2000 ini ya? SB2000 Kemudian full fitting Belakang stabilizer, kemudian depan aja fitting Kanan-kiri Oke, kemudian ada lagi enggak yang diganti mas? Untuk bagian belakang Untuk bagian belakang yang diganti Ini, slabboard Kenal box E43 Kenal box E43 Ini, slabboard Ini, kenal box pakai punya tigger Ini pakai punya tigger ya? Kenal box tigger Ini, pakai punya tigger Untuk pemasangannya PNP atau di custom mas? Custom ya? Iya, custom Karena dia beda di dudukan headblocknya Dan kita nambah di sini Karena kalau tigger kan, masih agak pendek ini nambah besi sedikit Paling sekitar 5 centi enggak nyampe ini 10 Jadi, ini di bagian kenal box-nya pakai tigger ya? Kemudian, bagian atasnya ini pakai yang punya yang mahal ya mas ya? Iya, ini layarnya masih asli Layarnya asli tigger ini Kita custom di sini Custom-nya di sini nih bagian sini Ada 6 per 4, 1 Biar enggak bocor Oke, siap Kemudian, di sini ditambah besi sepanjang 5 cm kurang lebih ya Oke, untuk bagian kenal box pakai tigger Kemudian, ini emang ada pelindungnya mas? Iya, ini dari sana nih Dari tigernya ya? Iya, dari tigernya Kalau tigger kan ini dudukan kakinya Oke, oke Ini enggak ada setnya bisa di sini Oke, siap Kemudian bagian belakang apa lagi nih? Ini nambah, ini namanya modguard Ini namanya modguard ya? Ini biasanya dipakai di motor-motor R15 R15 Ninja Ninja Tapi bisa dipakaiin ke motor laki Motor laki ya, terutama motor laki lah Terutama ntar lagi Ini pakai modguard merek Shark Power ya? Iya, Shark Power yang full carbon Full carbon Untuk harganya bisa disebut apa enggak mas? Atau privasi? Di privasi aja harganya Oke Kalian bisa cari sendiri ya di internet Di Lazada, tau Shopee Nah, bisa tahu Ini iklan Shopee apalah Endos kita Anjir, enggak dibayar pak Oh iya Bagian belakangnya untuk lampu-lampu ini masih bawaan Lampu masih ori Enggak gantian ya? Enggak, enggak ada gantian Cuali ini lampu penerang buat Ini udah diganti? Lampu pakai Kita pakai LED Coba dilip hidupin mas Bagian lampu belakangnya nih Oh, bagian ini ya? Iya, bagian bawah Penerang ini ya? Iya, penerang plat Ini kan aslinya bawaannya kuning Kayak lalu sen Iya Kayak gini warnanya Ini Bawaannya ya? Iya, kayak bawaannya ini kita ganti pakai Lampu LED yang warna merah Yang Aksesoris ya? Ini gedip-gedip ya Kalau bawaannya kan enggak gedip ya? Bawaannya enggak Oke Belakang pakai mood guard Kemudian Untuk lampunya masih standar semua Kemudian di bagian jok masih standar ya mas ya? Masih standar, Rory Oke Untuk peninggi mas Bagian belakangnya pakai peninggi enggak? Bagian belakang Kalau saya ngebor dari dudukan aslinya Ini Ngebor Hitungan berapa sendinya enggak tahu Yang penting kita nyetabilin sama yang depan Biar posisi enggak tinggi depan Oh, biar enggak ngejumplang depan ya? Biar enggak herek kalau kata Nana Bukan herek pak ini Oke Sepertinya ada motor guys Siklan Sabar, slow Pas Oke, kita lanjut lagi Ke bagian belakang itu pakai peninggi Kurang lebih berapa sih ya? Perkiraan 5 cm ya? Kurang lebih sih segitu Belakang pakai 5 cm Nambah borborannya enggak jauh kok dari lubang ininya Dari lubang pertama mungkin ya Selang 1 cm, 1,5 sampai 2 cm Oke, oke Sip Kemudian standar nih pasti enggak Enggak standar ya? Standar enggak standar Ini standarnya ganti Ganti kok Kalau saya sih pakai punya wind Cuma kita nambah panjang Ya enggak terlalu miring Ini aja masih miring Masih miring sebenarnya mas ya? Ini standar 2-nya enggak pakai Ngejumplang Emang-emang mau di last Oke, untuk bagian sini udah Seperti itu Kemudian bagian Sini nih Ini bagian Bagian setang ya? Iya, boleh Ini setangnya saya pakai Fadbar Pakai Fadbar maksudnya ya? Proteper Proteper ini yang high atau yang low? Yang low Pakai yang low Fadbar yang low nih teman-teman Kemudian dilengkapi dengan pelindung tangan Yaitu handguard Dari proteper juga mas ya? Bukan ini Oh, bukan Bukan proteper Dari Wuming Ini merek-merek Cina kayak ya? Wuming Ini bawaan dari setang pertama Oh, dari Bawaan setang pertama ya? Dulu enggak pakai setang ini Oke, jadi Ini juga gantiin nih Untuk handgripnya Pakai yang aksesoris ya Aksesoris Kemudian Disini ada Tempat minum juga Teman-teman Jadi kalau masnya haus Tinggal ambil disini Tinggal dituangkan ke helm Ini vision buat Ya terutama Model-model Fiction Air Vision Air kalau Mau nambah setang Mau ganti setangan Biasanya setang Fiction itu Kependean kalau buat tank yang segita ini Beliin dudukan Batman Dudukan Batman ya Dudukan Batman untuk racernya Karena kan Posisi racer Fiction ini kan Enggak lurus Di posisinya miring Jadi kan kalau pakai dudukan Batman Ini dudukan Batman yang dibawa di racer Bawaan Nah, atasnya ntar bisa dibawa lurus Oke, oke Jadi pesannya untuk Pengguna Fiction ya Pengguna Fiction terutama yang all new All new Jadi dia ditambahin Racer yang Batman All new All new All new All new Yaitu iklan mas Sorry ya Kemudian nih Pakai racer yang Batman Model Batman ya Kemudian disini ada Penambahan aksesoris juga Yaitu ada holder HP Ini gunanya untuk Apa mas? Ini gunanya Kalau sempamannya kita park pergi jauh Atau kemana Kan Khawatir kalau HPnya keujanan Dimasukin sini Ini anti air Nah, ini anti air ya Sudah ditesting Ini dimasukin ke dalam Ember air Enggak basah HPnya HP tetap aman Oke, oke Jadi ini anti air ya Holdernya Kalian juga bisa Order di saya Di AC Touring Lampung Bisa cek aja Di link deskripsinya Untuk yang di Lampung Kota Bandar Lampung Bisa aja di order Di AC Touring Lampung Oke Ini pake holder Kemudian untuk Sepionnya mas Sepionnya nih Standar ya Sepion masih standar Cuman nambah Kaca cembung aja Kaca cembung Jadi biar Wet mas ini ya Iya Tuh kan Kelihatan Tuh kan Oke Kemudian ini ada Satu lagi nih Ini ada Apa namanya nih Aku lupa Ini apa Gak tau Ini nyulik Ini Ini gunanya untuk Ini gunanya Kalau kita lagi jalan jauh Biasanya kan motor-motornya gini Buat setel touring Kalau buat jalan jauh Kita kan capek sih Buat Menggenggas terus Jadi kita tinggal tekan aja Ini udah jalan Dan nare Udah Tanpa tenaga Mas kita ya Udah enak ya Oke Untuk bagian stangnya Sudah sepertinya ya Untuk penambahan Aksesorisnya Seperti ini Kemudian Kita beralih Ke Bagian Mana ya Lampu-lampu deh Ini deh Lampu-lampunya Ini Lampu Apa namanya AWL Iya AWL Yang mana kedua Warna kuning Warna kuning Berapa wat mas kira-kira Berapa ya Gila Berapa lupa Coba dihidupin mas Udah lama ya Oke ini jadi Satu mode Satu mode ya Warna kuning Warna kuning ya Mantap Jadi ini gunanya Untuk malam hari mas ya Malam Terutama buat hujan Kalau hujan kan ini Lampu utamanya Enggak kelihatan Jadi Tambahin lampu yang warna kuning Biar kelihatan jalannya Oke siap Jadi kalau dia Ben masa depannya cerah Ben masa depannya cerah mas Jadi kalau kita pakai Lampu kuning Yang bawaan dari sini itu Dia kan warnanya putih Kalau kena hujan Dia enggak mau Ngersep ya Enggak kelihatan mas ya Enggak kelihatan Tabur Jalannya Tabur kalau hujan Jadi pakai yang kuning Oke kemudian untuk Visornya Visornya pakai berapa cm mas Visor pakai yang 60 60 cm ya 60 cm Kemudian ada extensionnya Seeger Ciri khas Lampung Ciri khas Lampung ya Pelat BE pak Mana pelatnya Ini di bawah pelatnya Pelat BE pak Lampung nih Oke Kemudian Apa lagi ya Ini pakai 60 cm Kemudian penambahan extension Dan kita beralih Ke bagian sini Untuk Disini ada yang diubah Enggak mas Bagian lampunya Ini masih ori Kecuali ini Nah kecuali yang bawahnya Moncong Karena kalau enggak dikasih ini Kelihatan dari lampu ke bawah itu Panjang Jauh Terlalu jauh mas ya Terlalu gantung Kayak aku sama dia Jauh LDR mas ya Ini pakai moncong Moncong ini moncong apa mas Sebenernya Ini asli Bisa dipakai buat fixen Buat CBR Bisa Bisa ya Terutama yang Pala-pala kecil Oke siap Jadi ini Bisa untuk Semangat laki Headline Kemudian kita beralih Ke soknya mas Ini Depan Nambah berapa Nambah pakai Peninggi 15 ini Ketutup Ketutup cover Cover ya Pake peninggi 15 cm Jadi ini dikasih cover mas ya Iya Biar enggak kelihatan Karena kalau Enggak kasih cover kan Kelihatan peningginya Segini Jadi kelihatan Kayak gimana gitu kan Jadi Dimana gitu Oke Disini Pakai peninggi 15 cm ya Jadi kalau depan 15 cm Belakang Lebih dari 5 ya Iya Lebih dari 5 Yang depannya Yang belakang Oke siap Oke Kemudian untuk selang rim Pasti Selang rim Selang Rim ya mas ya Pasti diganti ya Ganti Berapa cm Ini yang 130 Serang rimnya Pasti diganti ya Teman-teman Untuk Modifikasi di Motor Yamaha Fiction Diganti Pake 130 cm Supaya apa Supaya disampai ya Untuk peningginya Karena kalau gak diganti Dia pake standar Pasti Bakalan Gak sampai Oke untuk platnya Dipindah disini Karena sebenarnya Platnya ada disini Iya gak mas Iya disini Platnya Kita pindah ke bawah Pindah ke bawah Kemudian Kita beralih ke peleknya Peleknya itu masih Bawaan dealer Bawaan dealer Original Original Kecuali ban Bannya pake Apa mas Ban kita pake Yang Street Enduro Oke Jadi dulu ada orang lewat mas Biasanya kalau Anak-anak nyebut ini Bananas Bananas Batin anas ya Iya Jadi dia Untuk dua medan mas ya Iya dua medan Dual purpose Ini di jalan tanah oke Di asfal oke Landut Oke Landut Kaispon Melatar Iya Tatas leburnya umur Di landutan Iya Kemudian itu Kalau yang ini Bawang itu mas Itu emang asidali Deriler ya Ini bawaan dari sana Covernya ya Covernya Bawaan dari Deriler Oke Oh kemudian ada Kayaknya ada satu lagi Ini lampu ya Iya ini Lampu OEL Mata 3 Mata 3 Yang putih Yang putih Yang 3 mode 3 mode ya Coba mode pertama mas Mode pertama Mode kedua Mode ketiga Seperti itu ya Jadi lampunya ada 3 penambahan lampu Atas warna kuning Dan bawah Dan bawah Harna putih OWL 3 3 mata 3 mata Dan 3 mode juga Oke Kemudian Untuk sistem Apa ya Klaxonnya mas Klaxonnya Kita pakai yang Denso waterproof Yang 2 ini ya 2 Denso ya 2 Denso Double Double ya Bass sama Ini Suaranya hari ini Oke Coba dihidupin mas Oke Jadi suaranya seperti itu ya Untuk Denso nya Paten nih Sebenernya ini Klaxon mobil mas ya Iya Klaxon mobil Cuman dipindah ke motor Pakai relay Mas nih Pakai relay Dikasih sekaligus Jadi alangkah Lebih banyak Biaya yang dikeluarkan kan Oke Jadi Ini Tinggalan Oh iya Spot bornya Pasti diganti juga nih Spot bor Kita pakai Ninja yang 2 setengah Pakai ninja yang 2 setengah Sepak bornya 250 Kita menyesuaikan ban Jadi kalau pakai Sepak bor seandar Nggak ini Apa namanya Nggak pas Nggak pas ya Nggak usah diban Karena ban kita pakai Kurang besar Ini ukuran berapa mas bannya 110 per 80 Buat yang depan Yang belakang Per 80 Yang belakang 120 per 120 per 80 Yang belakang 120 per 80 17 Oke Jadi Untuk mesin mas ya Mesin Mesin mas ori Original ya Original Masih Orisinin Nggak ada yang dioprek Oprek lah ya Belum Nggak ada Siapa tau kedepannya Mau dioprek Nggak tau rencana Kedepan Oke jadi ini Stumble-tumble Seperti ini Kemudian ini Ada Tadi lupa ya Ada dudukan Visornya Pasti ya Seperti ini Dudukannya Kalian bisa nyari Di online shop Pasti ada Atau di Toko Toko Aksesori Storing ya Teman-teman Pasti ada Untuk Breket Adudukan Seperti ini Ini Belum pakai tubular Oke Jadi Ini punya Mas asrap Dari tulang Bawang Barat Coba hidupin Mas Lampunya Semuanya Sip Oke Sip Jadi Review Motor Fiction All New 2020 Seperti itu ya Teman-teman Jika ada Yang mau ditanyakan Bisa langsung aja DM masnya ya Di instagramnya Siap bales DM-dmnya kan Siap Siap bales Oke siap Jangan lupa pokoknya Follow instagramnya Mas asrap Dan jika Kalau kalian mau nanya-nanya Silahkan langsung Ke instagramnya Jadi Seperti ini Untuk reviewnya Jika ada Salah kata Mohon maaf Mas ya Salam buat Bekas Tetap solid Dan Dan Tetap jaga keselamatan Keep safety reading Keep safety reading Oke siap Keselamatan Nomor utama Oke Jadi modifikasi Jangan asal-asalan ya Mas ya Tetap Tetap Meminimalisir Gimana Gimana baiknya Gimana nyamannya Karena buatlah Motor anda senyaman mungkin Oke siap Buatlah motor anda Senyaman mungkin ya Mas ya Iya Oke terima kasih Yang udah nonton Jangan lupa mas Jangan lupa subscribe WRMOTOVLOG Kemudiannya tak tuh abrak Luma Tak tuh abrak Parah Jangan lupa like juga Dan di share juga Suka dengan videonya Sampai jumpa Di video selanjutnya Oke Kita sinematikan mas ya Dadah Dadah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Woot Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati